Hai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa berjumpa lagi bareng saya Andi Susil Wibowo di channel Andi Susil Wibowo pemirsa Hai hari ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana cara menservis TV LG 21 inch saklar on-off nya rusak TV ini TV tabung pemirsa jadi ternyata disamping TV ini memiliki kerusakan tidak penuh secara vertikal seperti yang sudah saya videokan di video yang sebelumnya yang sudah saya upload ke channel ini pemirsa ternyata TV ini juga memiliki kerusakan saklar on-off nya itu rusak rusaknya gimana rusaknya itu dia masuk ke dalam waktu ini sudah dipencet dan dia enggak mengunci akhirnya dia balik lagi balik lagi balik lagi seperti itu pemirsa jadi sama yang punya saklar ini begitu udah dipencet terus masuk sama sama dia diganjl diganjl dengan sesuatu Hai yang akhirnya saklar tersebut bisa mengunci saya penasaran pemirsa kemudian saya buka TV-nya saya siapkan alfameter siapkan solder siapkan timah siapkan kopi siapkan 9 jangan lupa siapkan handphone di sebelah karena mungkin sambil service kita juga chatting pemirsa yang namanya saklar ini begitu udah saya coba udah saya coba buka kita sedot timahnya menggunakan atractor kemudian setelah lepas saklarnya yang rusak ini tuh kita sedot pakai atractor dulu timahnya pemirsa setelah kita lepas nanti kita akan mengeceknya dengan menggunakan avometer atau multitester ini nyopotnya nyopotnya agak susah-susah gampang pemirsa susahnya karena mungkin dia ini agak-agak bengkok tapi itu enggak jadi masalah dengan sedikit trik kita akan bisa membukanya pemirsa dan jangan lupa pemirsa yang belum subscribe belum like belum komen silahkan untuk klik tombol subscribe klik juga tombol lonceng pemirsa kalau misalnya nanti saya upload video baru pemirsa enggak ketinggalan untuk nonton videonya kemudian klik like kemudian klik komen kalau pemirsa pengen menanyakan sesuatu atau ingin ngobrol sesuatu sama saya kemudian kalau misalnya pemirsa menyukai video ini pemirsa bisa bagikan bisa share ke teman-teman pemirsa bisa di share lewat mana aja pokoknya di sosial media yang pemirsa biasa gunakan di video ini pemirsa karena memang kaki dari saklar ini gepeng dan bengkok gitu jadi mau enggak mau kita harus menggunakan sedikit kekerasan pemirsa untuk meluruskan kaki yang bengkok tadi karena kaki yang bengkok ini bentuknya pipih begitu dimasukkan ke dalam PCB sama pabrik itu dibengkokin pemirsa habis itu disolder nah kalau misalnya timahnya itu udah disedot pakai atraktor terus langsung dibuka pasti enggak bisa karena kakinya masih bengkok dan bengkoknya kaki ini masih ada di dalam bengkoknya kaki ini masih ada sisa-sisa timah yang tidak bisa tersedot oleh atraktor pemirsa jadi mau enggak mau memang kita harus sedikit menggunakan kekerasan yaitu kita ambil tang kita luruskan kakinya agar lurus dengan lubangnya nah baru deh bisa ditarik sambil berangan-angan pemirsa apakah saklar on off ini ada dijual di pasaran gitu adakah saklar on off ini dijual dengan seri yang sama atau dengan bentuk yang sama gitu karena kan kita ragu-ragu soalnya saklar ini bisa jadi saklar yang custom dibuat oleh pabrik dan mungkin tidak dijual di pasaran tapi itu kan hanya asumsi hanya prasangka pemirsa nah setelah kita lepas nanti baru kita akan cari tahu saklar ini ada dijual di toko atau tidak setelah kita ambil avameter pemirsa kita kasih di skala x1 om kemudian kita kasih probe positif dan negatif di kedua kaki saklar tersebut dan sambil kita pencet ternyata saklar ini masih dalam keadaan normal yaitu dia nyambung pemirsa waktu dipencet dia nyambung kemudian waktu dilepas lagi dia enggak nyambung karena apa? karena dia enggak bisa ngunci penyakitnya ternyata di situ pemirsa kalau misalnya mau dimodifikasi sendiri itu bisa silahkan tapi kalau misalnya enggak bisa mending beli saklar baru karena ternyata pemirsa begitu saya pergi ke toko elektronik ternyata saklar ini ada dijual langsung saja saya beli satu buah satu piece kemudian langsung pulang kemudian siapin solder lagi pasang deh yang namanya saklar yang baru kita beli ini setelah dicek saklarnya masih dalam keadaan oke masih dalam keadaan baik langsung dipasang pemirsa di jalur PCB di mainboard TV-nya kemudian kemudian setiap kabel-kabel yang udah kita lepas tadi di motherboard eh di motherboard di mainboard TV atau di mesin TV kita pasang lagi pemirsa jangan sampai salah kadang-kadang kita bakal salah untuk memasang kabel kabel degosing dengan kabel eh dengan kabel dengan kabel saklar on off pemirsa karena kadang-kadang di situ TV itu hampir sama gitu kita usahakan jangan sampai kebaliknya kemudian setelah kita colokin ke listrik setelah kita pasang saklarnya kita langsung coba pemirsa dia normal ternyata langsung normal pemirsa langsung normal pemirsa asik kan nah pemirsa tadi pemirsa mungkin lihat sejenak lihat sekilas itu ada garis-garis putih horizontal nah seperti itu pemirsa ada garis-garis putih horizontal di tabung yang paling atas itu ada sedikit permasalahan yang harus segera diatasi pemirsa karena meskipun TV ini sudah bisa membuka secara vertikal dan layarnya akhirnya menjadi penuh gitu tapi ini masih ada cacat nah cacat ini ini harus diperbaiki pemirsa karena nanggung dan kalau misalnya kerja itu harus 100% seperti itu untuk memperbaiki penyakit seperti ini pemirsa penyakit TV yang layar atasnya ini ada garis-garis horizontal ini kalau misalnya kita langsung colokin sama colokan antena sama kabel antena pemirsa begitu keluar gambarnya dia akan kelihatan kalau misalnya gambar itu betul-betul agak sedikit melipat gitu diatasnya ada garis-garis putih garisnya itu paling-paling lebarnya sekitar berapa ya antar garis satu dengan yang lainnya itu kalau misalnya dihitung mungkin ada sekitar 10 garis seperti itu pemirsa dan itu harus diperbaiki dari dari komponen-komponen vertikalnya bagaimana cara melakukan perbaikan itu pemirsa bisa nonton di video saya yang di video saya yang sebelumnya atau sesudahnya gitu ya pemirsa pokoknya nanti pemirsa bisa bisa tanya atau bisa nanti saya sertakan di kolom deskripsi baiklah pemirsa untuk memperbaiki TV LG yang sekelahnya rusak seperti itu caranya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye bye selamat menikmati